Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to session 2, sesi kedua, meeting keempat, mata kuliah cross-culture understanding. Terakhir kita membahas tentang communication theory. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari cukup lima mahasiswa yang ingin bertanya. Saya ingin menikmati gambar ini dengan Anda. Ini adalah gambar dari saya ketika saya belajar sebelumnya ketika saya belajar di negeri Paman Sam. Jadi waktu itu saya mengikuti acara International Night. Jadi International Night ini, it's a night of international students yang studi di universitas yang sama. Ini waktu saya masih muda ya. Sekarang udah tua. Nah, ini saya bertemu dengan pelajar dari negara-negara berbeda. Ini adalah contoh yang berbeda. Ini adalah contoh yang berbeda. Ini adalah contoh yang berbeda. Mereka menunjukkan kultur mereka dari Nigeria, Ghana. Dan ini adalah dari Morocco. Morocco, salah satu negara yang berbahasa Arab. Dan kemudian dari Nigeria, China, Amerika, Hawaii. Dan kemudian dari India, Japan, Amerika. Nah, ini contoh China. Ada beberapa contoh ini. Ini sebagian kecil yang saya ketemu di kampus. Banyak lagi, students from Iran, from Pakistan, Bangladesh, from Taiwan, Korea, from Zimbabwe, from Madagascar. Many, many countries now. So, how can you bring yourself to connect with these people? Nah, itu pertanyaannya. How do you bring yourself? Gimana cara kita membawa diri kita sendiri untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari lintas budaya yang berbeda? So, I believe with one thing. Saya percaya dengan satu hal bahwa every human being in every place of the world and on earth is actually the same in the way how they live that life. But it is different in the way how they perceive about different things. Itu yang perception. Perception itu yang cukup berbeda. Tapi kalau cara hidup rata-rata sama. Breakfast, makan pagi, siang, sore. Ini adalah satu contoh. Oke, so I stop share here. Kita lihat presentasinya. Yang PowerPoint tadi. Kita tadi sampai di sini. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan presentasinya. Oke, so tadi sudah dibaca oleh Alwi. Still sympathy. Sympathy. Nah, sympathy tidak peka pada perbedaan. This is the minus aspect of having sympathy. Sementara kalau empathy, ini. Partisipasi emosional dan intelektual secara imajinatif terhadap pengalaman orang lain. Nah, ini maksud dengan berempati. Kita menunjukkan sesi empati kita. Kemudian, we have this one. Konteksnya, pertama, mengasumsikan perbedaan. Yang kedua, kenal dengan istilah mengenali diri. Yang ketiga adalah menunda diri. Yang keempat, melakukan imajinasi terbimbing. Membiarkan pengalaman empati. Dan akhirnya meneguhkan kembali diri. Ini konsep dari berempati terhadap orang lain. Know who you are. Kenali diri Anda. Tapi kemudian setelah kenal diri Anda, Anda letakkan diri Anda di belakang dulu. Lalu kita berimajinasi terhadap pengalaman orang lain secara emosional dan intelektual. Lalu kita mencoba untuk berempati, masuk ke dalam diri dia dan kehidupannya. And then we come back to ourselves. Nah, itu empathy. You show how you treat others as you try to stand in their position. That's what it means with having empathy. And we know that theoretically, so muncul kata dari Milton. Coba silakan Muhammad Akmal dibaca apa kata Milton. Muhammad Akmal, silakan. Oh, ini lagi duduk sama temannya ini. Oke, siapa ingin Sarah Malta? Silakan, Sarah Malta. Yang ini, tulisan ini. Silakan dibaca. Oke. Sarah Malta, are you there? Oke. Oke, coba Cia Sintiqarahma. Tulisan yang ini. Perlakukanlah orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Nah, ini dari Milton J. Bennett. Artinya, perlakukan orang lain seperti mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Kalau dia nggak suka susu, misalnya, jangan kasih susu. Kalau dia orangnya suka ngobrol, ya kita harus ngobrol sama dia. Seperti itu. So, treat others as they want to be treated. Treat yourself as you want to be treated. Perlakukan diri sendiri seperti bagaimana Anda ingin diperlakukan. Itu konsepnya cross-culture understanding. Kalau misalnya kita senang melihat orang lain senyum sama kita, kita dulu senyum. Hai, cheese, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Do you know what pictures are these? Ini gambar-gambar apa ini? Emotion. Ya, emotion. Emotion. Ini konsepnya menurut Flora Davis adalah komunikasi antara manusia-manusia akan membosankan dengan kata-kata. Sebenarnya kata-kata hanyalah sebagai kecil dari komunikasi. Maka adalah menyenangkan untuk sesat mengesampingkan kata-kata dan menjadi sadar akan apa yang terjadi selain kata-kata bila orang-orang bertemu muka. Nah, ini. Ini menurut Flora Davis. Jadi, komunikasi itu intinya bukan di kata-kata. Kata-kata bisa saja orang salah kata, salah ucap, salah pilihan kata. Yang intinya ini, kita fokus kepada apa yang sedang terjadi saat berkomunikasi. Bisa jadi seseorang yang kita ajak bicara, tiba-tiba diam saja, diam saja. Berarti kan dia sedang berkecamuk di pikirannya. That's the way. Kalau hanya fokus kepada kata-kata, maka kita akan sangat membosankan. Contoh misalnya, seorang laki-laki ingin mencari perhatian dari perempuan. Wah, kamu indah sekali hari ini misalnya. Indah. Si perempuan akan mikir, indah. Indah maksudnya apa? Konteksnya apa? It depends on the situation and the circumstance. Kemudian, kita lanjutkan. Di konteks berikutnya, kita mengenal adanya ini. Yang dimaksud dengan konteks. What does it mean with konteks? Apa maksudnya dengan konteks? Di sini adalah, menurut Silie Haned, Teaching Culture Strategies for Intercultural Communication, Salaman 1, mengatakan bahwa, Without knowing the context of a statement, we can only guess as at its meaning. Kalian sebagai mahasiswa para intelektual, kaum cendikiawan, dan juga perpanjangan tangan dari umat dan bangsa Indonesia, umat Islam juga yang Win dan juga Minangkabau, kita harus memahami ini. Konteks adalah raja. Banyak permasalahan di media masa, di internet, di seluruh Indonesia, itu karena tidak memahami konteks dan situasi. Contoh, keseluruh masalah pemakaian jilba waktu itu. Itu karena tidak memahami konteks dan situasinya. Jadi, tanpa memahami konteks dari sebuah pernyataan, kita hanya bisa memaknai, bisa mendebak-nebak maknanya. Dan mendebak-nebak itu adalah perbuatan yang tidak akademis, tidak ilmiah. Yang kedua, meaningful context often is provided by the culture. Konteks yang bermakna itu sering disediakan atau ada di budayanya. Kalau misalnya budaya Minangkabau, berarti konteksnya adalah Minangkabau. Kalau Anda berada di Jakarta, berarti konteksnya adalah di Jakarta. Kalau sesuatu yang terjadi misalnya di, yang lagi heboh misalnya ya, misalnya di Palestina atau di negara Arab seperti itu, berarti konteksnya adalah yang terjadi di situ. Tapi karena kita punya empati yang cukup tinggi, dan yang mengalami hal tersebut yang katakan Muslim juga, berarti kita memiliki empati yang, nah cuman cara kita menunjukkan empatinya berbeda-beda. It depends. Ada yang melalui berdoa, diam-diam dia berdoa, mendoakan misalnya, ada yang menyalakan bantuan misalnya. This is very different. Ada yang melalui tetangga juga kita bantu, yang berlebih secara harta. Kita lihat berikutnya. Bentuk nyata, konteks yang paling menantang adalah bahasa asing. Jadi jangan kalian pikir, bule-bule itu nggak stress berhadapan dengan bahasa Indonesia. Mereka stress itu. Mereka belajar bahasa Indonesia seperti di buku, saya pergi ke toko. Saya ingin belanja. Tapi kemudian tiba di Jakarta, dia turun dari bandara, lihat orang ngomong, tidak seperti itu. Ada yang ngomong, lo mau kemana? Ngomong ngapain lo? Gue mau makan nih. Dia dengar, bingung sih bule ini, stress dia. Pergi dia ke Jakarta, pergi pula ke Bandung. Pumaha, ayena, damang, daramang, te, misalnya. Beda lagi bahasanya. Tiba-tiba di Malang dia, sampai di Kondi, di Jember, sampai di Ojo Dume, Thomas, misalnya. Beda-beda. Pergi ke daerah Medan. Beda. Jadi setiap daerah itu punya bahasa dinamikanya. Kalau di Indonesia yang paling menantang bagi orang-orang barat, turis-turis itu, teman-teman Jepang, orang Arab juga, adalah bahasa. That's the language. Bahasa Indonesia. Lagi bahasa daerah, tambah stress mereka nanti. Tapi makanya orang Indonesia, jangan khawatir, kalau kalian ke negeri Australia, ke Jepang, ke Amerika, bahasa mereka satu. Jarang saya lihat ada bahasa daerah. They only have one. Tapi accent sama style mungkin berbeda. Di negara yang sama. And then we come to the next one. Still about context. Ini. This is the question. Apa jawabannya kira-kira? Is speaking the language the same as thinking like a native? Apakah berbicara dengan bahasa Inggris misalnya sama seperti berpikir sebagai penutur sama atau tidak? Enggak, sir. Enggak, ya? Kita lihat. Kita lihat jawabannya di sini. Apa kejawabannya? Menurut hipotesa Sapir Worf, mengatakan bahwa perception of color, kinship, relationship, space and time, all differ from language to language and from culture to culture. Artinya, tidak sama. Although you speak Arabic, bagi yang belajar bahasa Arab, bukan berarti kalian berpikir seperti orang Arab. Ini membedakan, ya? So, although you speak Arabic, although I speak in English, it doesn't mean that I am thinking like an English. No. My perception still as an Indonesian, but then what I say is in the form of English, dalam bentuk bahasa Inggris. Sama dengan orang bule berbicara bahasa Indonesia, tapi mindset-nya pasti masih dari kultur dia berasal. Ini dari konteksnya. Nah, sekarang kita kerucut ke learning a foreign language. Di sini dikatakan, kalau mau jadi expert, ini contoh gambarnya. We need to know. So, silakan dibaca ini. Apa tulisannya? Anyone? Siapa? Mana baca, Pak? Yang you are not going, Pak. Ya, silakan. You are not going to become an expert in another culture without learning to talk to the people in their own vernacular. Silly. Silly siapa nih? Silly. 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 Oke, halaman sembilan. Katanya begini, Anda tidak akan menjadi seorang pakar di budaya yang lainnya tanpa belajar untuk berbicara. Ini, untuk berbicara dengan orang-orang di budaya tersebut dengan bahasa vernacular-nya. Contoh misalnya, kalian akan ketemu dengan, kalau di Amerika itu ada black American. What's up, man? Yo, what's up? Nah, itu bahasa gaul. kalau di Inggris, di London, Londoners, ada lagi bahasanya. How do you do? Howdy. Howdy. Howdy itu beda lagi. Have a go. Express seperti itu, itu beda-beda. Kita belajar academic English. They speak not academic English, but informal English. If you can speak with them with that kind of language, then that will be better. Ini contohnya. Ini artinya apa ini? Don't cry over spilled milk. Apa maksudnya ini kira-kira? Gambar ini. Yang ini. Don't cry over spilled milk. Jangan menangisi hal yang kecil gitu, sir. Jangan menangisi hal yang kecil. Make sense? Dia susu. Mereka dia susu. Terus tumpah dari dirinya susu itu. Keluar. That's one thing. Itu betul. Hal yang kecil boleh. Ada lagi konteksnya berkaitan dengan jangan terlalu bersedih dengan hal yang masih bisa kita kendalikan. You can still control it. Kamu adalah susu. Kalau kamu adalah susu, jangan takut susunya. Toh, susunya masih ada kok. Itu maksudnya ya. Don't cry over spilled milk. Berarti memaknai ini berarti kita sudah sampai pada tataran berpikir, berbudaya sama orang berbahasa Inggris. Itu makanya ada idiomatic expression. Ekspresi idiom. Kemudian kita lihat berikutnya. What picture is this? Hola. Hola. Hola itu dari mana itu? Spain. Spain. Bonjour. France. France. Hello. English. English. Bonjour. Bonjour. Chava. Chava. Etwa. Misalnya, kalau dia do you speak English, misalnya, palais vu anglais, itu contoh beberapa ekspresi French, misalnya, yang pernah saya pelajari sedikit. Kalau Arabic, khayfa haluk, ya uhti, misalnya, uhti, uhti zikra, misalnya, itu contohnya. Alhamdulillah, misalnya. Jadi, that's very cultural, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini konteksnya. Silakan yang pertama baca, Anissa Mawaddah. Learning a language in isolation of its cultural roots prevents one from becoming socialized into its contextual use. Oke, good. Next, yang kedua, zikra, silakan. Knowledge of linguistic, structure or one does not carry with it any special insight into the political, social, religious, or economic system. Oke, good. Yang terakhir, silakan. Yang di layar saya nampak, Yuni, nih. Or even insight into when you should talk and when you should keep your mouth shut. Oke, good. Nah, ini menurut Silie. Nah, jadi, konteksnya begini. Di konteks belajar bahasa asil, katanya begini, belajar bahasa, sebuah bahasa in isolation. Isolation ini maksudnya terpisah dari budayanya, akar budayanya. Ini akan menghindari seseorang bersosialisasi dalam penggunaan bahasa sebenarnya. Into its contextual use. Pernah saya menjalankan kepada mahasiswa, itu gunanya misalnya study tour, kalian pergi ke Singapura, misalnya, atau ke Malaysia, you see directly how English is being used in daily life, real life. Jadi, nggak hanya di YouTube, nggak hanya di TV, tapi you see people directly in your life, every second in your life that you will meet English. Or, if you go to Japan, you will see directly how people in Japan speak Japanese and English together. Kalau kita hanya belajar bahasa asing, terpisah dari budaya mereka, maka yang akan terjadi adalah kita menguasai bentuknya saja, tapi bukan esensinya dalam berbahasa. Yang kedua, pengetahuan dari struktur linguistik saja. Misalnya begini, kalian pernah belajar bahasa Indonesia? Subject, tambah predicate, tambah objek, tambah pelengkap. Saya, belajar, matematika, di sekolah. Ternyata, di dunia nyata, kalimatnya nggak itu saja. Saya, saya menjadi seperti ini, belajar matematika di sekolah, saya. Saya di sekolah, belajar matematika. Selama ini, kita nggak diajar nanti gitu. Saya di sekolah, berarti, subjek, pelengkap, kata kerja, predicate, tambah objek. Nah, jadi, ini maksudnya, if you want to master English, you need to learn more than just the linguistic structure. you need to see how this language being used in this political, social, religious, or economic system. Nah, makanya, kalau secara religious, contoh misalnya, oh, ada yang bilang, Muslims are terrorists, misalnya. They say that because the context that they have is not the same with us. I try to understand and see from their side, oh, jadi mereka di sana, Islam, agama, tidak begitu seperti di Indonesia, kalau di negara Amerika Serikat itu. Religion is very personal. Tapi menjadi national issue ketika kasus tersebut terjadi. Nah, ternyata side effect-nya adalah orang ada yang malah justru ingin belajar tentang Islam, dan ada justru yang ragu-ragu tentang Islam, dan yang ketiga ada yang malah masih bertanya-tanya, what is that? What is Islam? Seperti itu. makanya, giving a good explanation and good example is the key. Itu kuncinya. Untuk orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang, jangankan, jadi pahamnya begini, ada orang yang makan justru tidak pernah tahu apa itu bahasa Arab. Jadi, kita jangan mempikir, apa ya, orang-orang Barat itu semuanya sudah traveling kemana-mana, enggak. Ada yang malah justru terisolasi di lingkungan yang sama, menengah ke bawah mereka. Mereka tidak tahu apa-apa apa yang berlaku di dunia, dan tiba-tiba TV mereka menunjukkan itu. Ini adalah cara kita mencoba memahami situasi itu. Tapi sekarang sudah berkembang, yang teroris itu ternyata enggak lagi itu, tapi sudah mulai mempucut yaitu orang-orang yang punya ideologi dan pemikiran merusak di negara manapun. That's the giving that kind of terrorism act. Yang kedua, yang ketiga, kita harus melihat bahwa ini, when you should talk, kapan kamu harus bicara dan kapan kamu harus tutup mulut. Keep your mouth shut down. Kapan saat kita ngomong, kapan saat kita berbicara. Ini sangat cultural. Misalnya kalau perempuan, ketika ditanya, pas mau nikah, kamu mau nikah sama dia? Contoh misalnya Anissa. Anissa sudah married. Maaf ya, contoh. Sudah? Sudah belum? Belum, sir. Belum. Misalnya, saya juga punya adik perempuan, seumuran kalian juga, masih kuliah. Jadi, saya tanya begini, nanti kalau kamu ditanya sama papa, kamu mau nikah sama calon ini? Si Anissa, diam aja. Diam. Suka nggak? Diam. Lalu kenal nggak? Diam. Nah, kalau bahasa diam seperti itu, itu artinya setuju. Setuju. Sekarang ini bukan zamannya perempuan diam itu emas. Itu very contextual. You need to say no when it is no. You need to say yes when it means yes. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita diam. Kalau kita berbicara itu bagus buat kita, ya kita harus bicara. Kalau bicara itu buruk buat kita, ya we have to be silent. Nah, ini konteksnya dalam foreign language. Budaya Jepang beda lagi. kalau budaya Jepang, konfrontasi lawan jenis itu berbeda maknanya. Makanya kalau kalian nonton film-film lagu-lagu Korea, lagu Jepang, dengan lagu Barat, kaum perempuannya gimana? Menurut sama atau beda nuansanya? Beda, sir. Beda, sir. Kalau yang di Barat, perempuannya cenderung tomboy, kemudian heart dependent, mandiri, tidak terlalu, ini ya, cengah sanang. Kalau di, satu lagi, semakin ini, centil, semakin pakai, apa, itu yang terlalu feminin. Itu adalah very cultural base. Saya tidak menjudge, I don't judge any side, but I try to see the comparison how this two culture works. Kita lihat communication and understanding. this is about this one. Nordstrand, tahun 1966, dikutip oleh Celiae, proposed that teachers concentrate on two goals in teaching about a foreign way of life. Cross-cultural communication and cross-cultural understanding. Jadi, itu sebenarnya kalian sebagai mahasiswa teatris bahasa Inggris perlu belajar cross-cultural understanding. Jadi, dua tujuannya, untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris di konteks Indonesia dan juga nanti mengajarkan bahasa Inggris yang masuk konteks di luar. Supaya peserta didik tahu mana yang cocok untuk Indonesia, mana yang tidak cocok untuk Indonesia. Tapi, muatan pelajaran bahasa Inggris masih ada. Jangan sampai begini, kita serap saja semua dari luar. Padahal ternyata tidak cocok untuk Indonesia. Itu bahaya. sangat berbahaya. Anda harus memiliki filter itu. Mana yang ditulis saya bilang, kalau sesuatu terjadi di negara lain, kita harus melihat konteks di negara itu. Dan kita harus memahami di dalam konteks kita juga. Kalau konteks yang beda, hati-hati. Contoh, misalnya, kata freedom. Menurut kalian freedom itu apa? kebebasan, kebebasan. Kalau kita menengar kata kebebasan, kebebasan itu apa? Tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan aturan. Tidak terikat dengan aturan, tidak terikat dengan apapun. Jadi, makna, sebenarnya, kalau makna kebebasan di Amerika, itu mereka memang erat maknanya dengan makna liberal, yaitu setiap individu bebas menentukan hidupnya sendiri. Kalau dibawa ke konteks Indonesia, makna kata freedom menjadi negatif. Kenapa negatif? Karena kita punya batasan-batasan dalam hidup. Misalnya, ada suka yang musiknya keras-keras, terus sampai jam 4 pagi diputarnya musik keras-keras, itu berarti liberal. Itu kebebasan yang bam-belas. Di Indonesia itu tidak cocok. Itu contohnya. Kalau misalnya freedom di Amerika itu berarti kebebasan yang mendukung individu. Sementara kalau di Indonesia, freedom ini kebebasan yang membebaskan Indonesia dari penjanjah, kolonialisme. It's a different connotation. Maknanya berbeda untuk memahami dua hal tersebut. Kita lihat berikutnya. Di sini, silakan dibaca ini. Siapa yang mau baca? Indah Gita Gencana, silakan. Yes, sir. The basic aim of an intercultural communication class is to have the students learn to communicate with people who do not share their own who of cultural conditioning. If people from the target culture do not speak your language, you have got to learn another language, Siliet 20. Oke, thank you, Indah. Jadi, menurut Siliet, tujuan paling mendasar dari mata kuliah komunikasi interlintas budaya ini untuk mengajarkan pada mahasiswa atau peserta didik untuk belajar berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak sama dengan latar belakang budayanya. jika orang-orang dari target culture tidak berbicara dengan bahasa Anda, kamu harus belajar bahasa lainnya. Ini maknanya. Jadi, this is the purpose. Try to selainnya kalau dibawa bahasa lucunya, kalian misalnya ikan air tawar, belajar untuk menjadi ikan laut. Ternyata bisa. Wow, bagus sekali berarti ikannya. Ikan yang sangat sehat. nanti kalau balik lagi ke menjadikan air tawar, tentu ada prosesnya lagi. Itulah yang harus dimiliki, kompetensi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di kementerian misalnya, menjadi menteri, harus berpikir mereka itu harus nasional dan harus luas. Jadi, tidak boleh very narrow itu tidak boleh. Harus luas, kemudian mencakup beberapa aspek karena mewakili aspirasi dan kepentingan orang banyak. Menteri, pimpinan, pemimpin, itu posisi yang bagus untuk masuk ke surga, tapi paling cepat juga masuk ke neraka, kalau tidak pandai. Nah, berikutnya kita lihat di sini masih communication and understanding. Oke, silakan baca Mufi Datul, Usna, Sibuan. Yes, Silakan baca. Norsen, second basic purpose in teaching the foreign culture understanding can imply restructuring of our attitudes and worldview. Silai 20. Cecilie, halaman 20. Jadi, menurut Norsen, second basic purpose, tujuan mendasar yang kedua dari mengajarkan budaya asing adalah pemahamannya restrukturisasi dari attitude dan worldview. Dari sikap-sikap kita dan sudut pandangan dunia. Bagaimana cara kita memandang orang dari Jepang, orang dari Arab, orang dari India, orang dari Cina, orang dari berbagai budaya yang berbeda. Bagaimana bagaimana kita melihat mereka. In a way that we expect them to see us right. Dengan tujuan agar mereka juga bisa melihat kita dengan benar. Tapi tentu kita dulu yang harus mulai. It's our attitude. Sampai sekarang saya masih kontak dengan teman-teman dari Afrika, dari Amerika, dari Australia juga ada. So, we try to build that good communication. Internationally. Memahami Indonesia, juga memahami keanekaragaman yang ada di dunia. Itu adalah salah satu hal yang baik di dunia global. Kita lihat berikutnya. Ini untuk meeting kelima. Kita membahas tentang ini minggu depan. Cultural misunderstanding dan body language. Ini sangat menarik. Kita akan membahas lebih lanjut tentang kesalahpahaman budaya dan juga bahasa tubuh. Apakah ada bahasa tubuh? Misalnya, ada yang perempuan kalau ngomong setiap saat kacamatanya diangkat-angkatnya begini. Misalnya, kalau saya pakai kacamata setiap sebentar dia begini. Terus kenapa? Atau gini. Itu bahasa tubuh. Body language. It's a very psychological. Dan ada yang begini. Sambil melihat laun bicara. Ada yang begini. kemudian ada yang begini. It means something. It's a body language. Sometimes kosa kata yang kita gunakan terkadang harus sejalan dengan bahasa tubuh dan mimik wajah kita. Makanya kalau kalian menjadi guru nggak perlu harus cantik kayak Miss Universe. No. Atau ganteng seperti Romeo. The most important thing is that you have to make sequence between what you say with what you mean with your face. Jadi, kalau misalnya guru bapak atau ibunya masuk ke kelas Assalamualaikum misalnya sedang jutek misalnya kan ditanya Miss kita belajar apa Miss? Masa nggak tahu? Kalau itu jawaban si gurunya berarti gurunya jutek. Itu nggak bagus kalau anak TK misalnya dia langsung to the point Miss nggak suka nggak suka nggak suka Nah, ayo, gimana nanti pendekatannya kepada anak TK? Beda dengan anak SD Oke Nah, karena tadi saya minta kalian bertanya sekarang saya terima pertanyaannya apa pertanyaan tadi? 5 orang saja kita masih punya waktu 4 2 2 menit 10 menit saya catat ini pertanyaannya silakan mau nanya Sir Oke Mufidatul silakan Jadi gini kalau ada orang yang empatnya berlebihan itu itu gimana gimana cara menanggapinya terus apakah orang empatnya itu berlebihan itu pertanda buruk Sir Oke empati berlebihan ya dari Mufidatul Oke silakan yang kedua yang mau bertanya silakan yang kedua selain Mufidatul yang yang terjadi saat ini mungkin di TV di internet atau di sosial media yang agak sedikit memungkinkan kita bisa diskusi nanti kalau gak kalau gak apa kita nanti kan break nih masih ada 10 menit sesi ketiga boleh juga nanti kalian tanyakan nanti di sesi ketiga ya atau saya jawab dulu pertanyaan dari Mufidatul karena saya masih punya waktu 3 menit nih pakai zoom dari Mufidatul kenapa Alwi ya Alwi ada pertanyaan ya Pak silakan dijawab dulu Pak oke saya jawab dulu nanti sesi ketiga saya tunggu ya Alwi oke dari Mufidatul Mufidatul saya bertanya bagaimana kalau orang empatinya berlebihan nah kalau empati berlebihan ini kita lihat dulu situasinya kalau kalau tidak hati-hati dia akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya jadi gini kita punya kecenderungan punya sikap sosial yang baik bagus berempati pada orang lain kita lihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa dan konteks seperti apa jika tidak maka yang akan terjadi orang yang sangat berempati ini akan cenderung bisa dimanfaatkan oleh tujuan yang tidak benar misalnya misalnya Mufidatul punya uang 100 ribu lalu berjalan-jalan di pasar pasar raya setiap sudut ketemu pengemis terus karena kasihan kasih ini 5 ribu 2 ribu kasih terus setelah ketemu kasih lagi kasih lagi kan berempati cuman itu namanya kebebelasan dalam artian begini memberikan kebaikan tapi justru tidak tidak membatasi faedahnya kalau saya lebih cenderung kalau yang kepada pengemis seperti itu oke kalau misalnya sekali tapi yang penting itu kepada keluarga terdekat dulu itu ada aturan anjuran nambinya seperti itu misalnya kalau kepada teman lihat situasinya seperti apa dalam kesanggupan kita jangan diluar dari kesanggupan itu tadi mengenali diri kenal diri kita dulu sebelum mengenali orang sebelum menolong orang lain if you don't know who you are you try to help others bahkan justru nanti kita yang akan terjatuh hati-hati kalau dalam kemampuan kita silahkan misalnya ada yang tak tolong ke saya ajarkan bagaimana menulis skripsi misalnya ajarkan ya leh tapi kalau membuatkan saya tidak mau mau nangis-nangis juga misalnya saya stres ya gak akan saya tolong kan saya berempat ini posisi ini kasihan dia stres gini nangis bombay depan saya ini gak akan saya tolong karena kan pendidikan nah itu contohnya harus ada kerangkanya kalau gak nanti kita akan bisa menjadi orang yang dimanfaatkan ya oke saya stop share di sana nanti kita akan lanjut ke sesi ketiga di sesi ketiga nanti akan saya kirimkan link absensi oke I'll see you again sesi ketiga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh